Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Ratusan anggota polisi belitar menjalani program vaksinasi serentak tahap 2 dosis 1 di Mapolres setempat. Sebelum menerima suntik vaksin Sinovac tersebut, setiap peserta terlebih dahulu menjalani screening. Tahapan itu guna memastikan setiap peserta dalam kondisi keadaan fit dan sehat. Selanjutnya, satu persatu anggota polisi belitar ini menjalani vaksinasi COVID-19. Ratusan personil yang menerima suntik vaksin ini terdiri dari personil yang bertugas di lapangan, operasional, dan juga yang bertugas dalam pelayanan publik yang notabene setiap hari berinteraksi dengan masyarakat. Kapolres belitar AKBP Leonard M. Sinambila mengatakan penerima program vaksinasi COVID-19 tahap 2 dosis 1 di Polres belitar sebanyak 313 personil. Vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang diterima polisi ini karena tugas polisi sebagai garda terdepan dalam menghadapi penanganan pandemi COVID-19. Sejumlah 313 personil yang akan menerima vaksin pada hari ini dan besok. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan timeline atau jadwal bahwa petugas kepolisian mendapatkan vaksinasi prioritas kedua setelah tenaga kesehatan. Harapannya dengan pelaksanaan vaksinasi ini bisa membentuk community bagi personil yang memang sehari-hari kita melaksanakan penanganan COVID-19. Leonard juga menghimbau masyarakat untuk turut serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Sebab vaksinasi ini sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 secara nasional terutama di wilayah Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton!